Intro Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengatakan Presiden Jokowi-Dodeo atau Jokowi hanya berbicara normatif ketika menolak wacana Presiden 3 periode karena saat ini Undang-Undang Dasar hanya mengatur 2 periode ujarnya dalam pesan WhatsApp Jumat 18 Juni 2021 lalu Menurut Kodari, Presiden Jokowi tentunya tidak akan menolak jika ada perubahan aturan masa jabatan Presiden apalagi saat ini wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sedang kencang dihembuskan oleh para anggota DPR anggota Majelis MPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kalau aturan periode berubah dan didukung partai politik saya kira Pak Jokowi tak akan menolak katanya karena itu Lanjut Kodari ia pun menggalang dukungan untuk membentuk komunitas Jokowi Prabowo 2024 menurut dia, kedua sosok ini bisa menyatukan yang terpecah akibat Ilkada 2017 dan Pilpres 2019 komunitas ini pun akan melakukan syukuran di sekretariat mereka pada Sabtu 19 Juni 2001 lalu Jokowi sebelumnya beberapa kali menyatakan menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden misalnya pada awal Desember 2019 lalu Jokowi mengatakan usulan Presiden 3 periode itu menjurumuskannya Jokowi juga menganggap wacana itu dihembuskan oleh orang-orang yang sedang mencari buka kepadanya saya produk pemilihan langsung waktu ada keinginan amandemen saya bilang jangan melebar kemana-mana ujarnya ketika itu Jokowi juga menyampaikan hal yang sama pada pertengahan Maret 2021 saya tegaskan tak ada niat dan tidak berminat menjadi Presiden 3 periode katanya dikutip dari tempo.co laujastis.co Agustus Lidio Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton